Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, hingga Ketua Makamah Konstitusi atau MK, Anwar Usman, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan kolusi dan nepotisme. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, ragu akan pengusutan laporan tersebut. Hipnu berpendapat bahwa peraturan terkait dengan tindak bidana korupsi atau KKN sebenarnya telah diatur sejak lama dalam Undang-Undang UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Iya, kalau laporan saya kira sah-sah saja, karena itu kan memang diatur di dalam UU Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Katanya kepada Forum Keadilan Selasa 24 Oktober 2023. Namun, Hipnu meragukan apakah dugaan tindak bidana korupsi yang dilakukan oleh keluarga presiden tersebut bisa terbukti. Bersih dari KKN itu sudah diatur. Apa itu kolusi? Apa itu nepotisme? Itu sudah diatur. Dicarinya di situ. Karena dimungkinkan jadi kalau memang terbukti nepotisme dan kolusi. Itu masuk ke dalam pembuktian? Nah, tinggal pembuktiannya saja, bisa nggak nanti? Gitu. Ujarnya. Ancamannya 2 hingga 10 tahun kalau tidak salah. Kan bisa dilihat dari konteks orang atau jabatan. Jadi dilihat nanti pembuktiannya. Sambungnya. Meskipun menganggap bahwa pembuktian dugaan kolusi dan nepotisme keluarga Jokowi akan sulit, Hipnu menyatakan bahwa setidaknya laporan tersebut dapat menjadi teguran bagi yang bersangkutan. Tapi, pembuktian itu kan tidak semudah itu, dan juga itu adalah urusan kepolisian, dan bisa menjadi sebagai bentuk peringatan. Baiknya seperti itu, ucapnya. Menurut Hipnu, pembuktian KKN tersebut juga tergantung pada usaha pihak kepolisian dalam mengungkapkannya. Ya, itu bagian dari pembuktian, makanya urusannya polisi itu. Sejauh mana adanya korelasi dari keputusan MK, kemudian pengajuan, nah itu yang sulit untuk pembuktiannya. Ya tidak mudah lah, tapi bisa dilakukan tergantung polisinya mau atau tidak, terangnya. Tak melulu kepolisian, Hipnu juga menekankan, semua pengusutan juga berada di bawah tanggung jawab lembaga anti rasuah Indonesia. Pengusutan tersebut juga tergantung KPK-nya, makanya secara hukum itu jalan atau tidak. Itu sudah masuk ke kewenangan KPK, bungkasnya. Sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Presiden Jokowi, Gibran, Ketua MK Anwar Usman, dan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap ke KPK terkait tuduhan kolusi dan nepotisme. Diketahui, Anwar merupakan ipar Presiden Jokowi. Koordinator TPDI, M. Erick, mengatakan, pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang memungkinkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Erick menyatakan bahwa putusan yang diputuskan oleh Anwar Usman dimaksudkan untuk mendukung Gibran menjadi cawapres. Presiden Jokowi dan Gibran sudah buka suara terkait laporan tersebut. Ia biar ditindaklanjuti KPK, Monggo, silakan, kata Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo selasa 24 Oktober. Sementara Jokowi menyebut dirinya menghormati segala proses hukum yang terjadi, yaitu kan proses demokrasi di bidang hukum, kata Jokowi. Ya kita hormati semua proses itu, ujarnya.